Hai sering di DPRnya aneh kadang-kadang marah-marah gitu enggak tahunya Markus dia marah Kejaksaan Agung mau 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 nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus pimpinan mohon dicatat ya saya interupsi pimpinan interupsi pimpinan saya kira ini tidak pimpinan 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 saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal Markus Anggota DPR disampaikan saja sekarang nanti disampaikan saja ingat peristiwa di Kampung Malik Ustadz di Kampung Malik saya kira saya sama Pak Benny masih ada di sini ya kan saya tadi nyebut DPR dan nyebut saudara Hai pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis ditanya seperti ini dibilang Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Malik Bapak baik tapi jelingkungan Bapak jelek ya kan ingatkan itu tanggal 17 Februari 2012 berarti bukan di periode ini Pak Mahfud bukan Oh bukan kewenangan saya ya tapi tapi lihat fenomenanya nanti setunjukkan Alhamdulillah ya tahu-tahu apa enggak sidangnya di periode ini ada enggak kenapa di periode ini ada enggak yang mahu sanggota DPR saya tidak akan nyebut itu saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu enggak ada enggak enggak berhak enggak wajib menjawab saudara kalau ada sih kita tidak lanjutin Pak nanti saya beritahu saudara jangan nanti Pak kalau ada datanya enggak enggak mumpung terbuka enggak saya terbuka sekarang waktu itu Pak Zaksa Agung tahu enggak yang apa itu anak periode waktu itu yang periode sekarang ada atau tidak Pak Habib begini teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan sebentar sebentar Pak 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 pimpinan pimpinan ini juga enggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati